Ibu merayu ya? Ibu merayu saya ya? Ibu jangan merayu merayu saya ya? Udah berada-ada saya memuatah nih, kalau ada herpotnya. Jolet TKP, siap, 86. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, Bu. Berhenti. Berhenti. Berhenti apa-apa? Berhenti, Bu. Berhenti, Bu. Kami sudah mencoba memperhentikan, namun si Ibu tersebut tidak mau berhenti. Selamat sere, Ibu. Iya. Kenapa tadi kabur? Enggak tahu, saya gak ada. Saya kan sudah bilang berhenti, Bu. Oh, saya gak tahu. Ya, masa seharusnya saya paksa? Iya. Bu mau kemana? Mau pulang. Kenapa gak pakai helm? Adanya juga gak dipakai helm. Iya, emang. Iya, bisa lihat surat-suratnya, Bu. Sim, sama saya. Sereka aja. Ketika kami minta untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendaranya, Ibu tersebut tidak bisa menunjukkan sim. Kau punya sim? Belum, lagi bikin, tapi belum bikin. Lagi bikin? Lagi bikin apa gak punya? Belum, belum bikin. Orang antar doang, bentang, udah kadang-kadang pulang. Hanya dekat. Dekat atau jauh, kalau kita sudah berkendara di jalan raya, wajib surat-surat kendaraan dan wajib menggunakan atribut berkendara dengan baik dan benar. Iya, sekarang gak pakai helm lagi? Iya, kan banyak tadi. Emang ini, bu, nah ini. Banyak apa, Bu? Maksudnya banyak? Banyak yang gak pakai helm. Mau jadi, Bu, ikut-ikutan? Enggak sih. Cuman, bu, aja. Tadi pas ikut-ikutan gak pakai, ya udah. Kalau buru-buru semuanya buru-buru, bu. Alasan buru-buru atau tergesa-gesa bukan berarti kita mengabaikan keselamatan diri kita sendiri dan mengabaikan peraturan. Katanya tadi kasihan adeknya, tapi adeknya gak dikasih helm. Ibunya juga gak. Helmnya dia juga. Ada SD ya, SD man. Oh, ini pedas. Kalau sama Bu Guru biasanya diberitahu kan kalau naik motor harus pakai helm. Itu adeknya tahu kok, abunya gak tahu. Iya, maaf, Bu, maaf. Kalau gitu, saya kasih tindakan sama ibu ya. Saya tilang. Ya, jangan dong. Nanti nampilnya gimana? Ya, nanti disidang, dipersidangkan nampilnya. Ada hal lucu ketika ibu ini meminta foto dan mencoba merayu saya. Akhirnya ibu ini kita berikan tindakan berupa hilang.